Polres Metro Jakarta Utara menggelar olah TKP di lokasi penembakan. Polisi menemukan ada 4 butir selongsong peluru yang diduga berasal dari senjata milik pelaku. Dugaan sementara penembakan dilakukan dari arah belakang korban. Korban ditembak sebanyak 4 kali, diantaranya melukai kepala bagian belakang. Tidak ada barang-barang milik korban yang hilang. Pelaku penembakan diduga berjumlah 1 orang yang masih melarikan diri dengan cara meloncati pagar. Sebelumnya, Saudara, pada Kamis kemarin sejumlah karyawan dan warga di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang pria yang tergeletak di teras perkantoran. Pria yang ditemukan tewas, diketahui bernama Sugiarto, merupakan seorang pengusaha ekspedisi yang menyewa kantor di kompleks Ruko Royal Gading Square. Belum diketahui apa motif penembakan ini terhadap korban. Polisi sejauh ini telah memeriksa 6 orang saksi yang terdiri dari pihak keluarga, petugas keamanan kompleks Ruko dan juga para karyawan.